Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Monalisa Dwi Sari Dengan NIM 21 11 27 010 Dari Prodi Tadris Dilma Pertahuan Sosial 5A Baiklah, saya disini akan menyampaikan materi tentang Masyarakat, budaya, dan hubungan keduanya Yang pertama, pengertian masyarakat Menurut Selo Sumarjan, pada tahun 1947 Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama Yang menghasilkan kebudayaan Yang kedua, unsur-unsur masyarakat Menurut Sujono Sukanto, yang pertama adalah Beranggotakan maksimal 2 orang atau lebih Yang kedua, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan Yang ketiga, berhubungan dalam waktu yang cukup lama Yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi Dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakatnya Yang keempat, menjadi sistem hidup bersama Yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat Yang ketiga, pengertian kebudayaan Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Yang dijadikan miliknya dengan cara belajar Yang keempat, unsur-unsur kebudayaan Yang pertama, sistem bahasa Contohnya, bahasa Sunda, Jawa, Batak, dan lain-lain Yang kedua, sistem pengetahuan Yang contohnya, sistem pengetahuan ilmu psikologi dan ilmu tentang hubungan antar manusia Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial Yang contohnya, karang taruna Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi Yang contohnya, keris, ujam, dan rencong Yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencarian hidup Contohnya, berburu dan bertani Yang keenam, adalah sistem religi Contohnya, upacara keagamaan di Bali atau Ngaben Yang ketujuh, kesenian Contohnya, nyanyian dan tarian Yang kelima, hubungan masyarakat dan budaya Budaya merupakan hasil dari suatu masyarakat Kebudayaan hanya akan bisa lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Dan sebaliknya, tidak ada suatu masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan Masyarakat itu menghasilkan kebudayaan Sedangkan kebudayaan itu menentukan corak masyarakat Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya Jika ada kesalahan, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh